bismillahirrahmanirrahim disyukur kita penyekan kepada Allah dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan terlebih nikmat iman yang diberikan kepada kita semua sehingga kita kembali melanjutkan proses perkuliahan melalui video dan dari ini semoga tentunya bisa membalikan pencerahan dan menembah ilmu pengetahuan terkait mengenai hukum internasional di materi yang ke-6 ini kemudian salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nandullah Muhammad SAW sebagai Nabi Suri Toladar untuk kita semua sebelum kita masuk ke materi ke-6 ini saya mengingatkan kembali jangan lupa absensi di Google Classroom karena akan ada nilai ada format nilai yang sudah disiapkan di Google Classroom kemudian jangan lupa membaca just 30 sampai selesai kemudian insya Allah setelah pertemuan ke-7 kita akan melaksanakan materi oke sekarang kita akan bahas mata kuliah hukum internasional suku hukum internasional ini kerjasama regional ASEAN dalam pembentukan kerjasama regional ASEAN dalam pemberantasan terorisme ini judul kita pada hari ini kerjasama regional ASEAN dalam pemberantasan terorisme di dahuluannya ya ini sesuai dengan amanat pembangunan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tujian pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang kedua memajukan kejataran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kepertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial hal ini tercermin melalui pelaksanaan politik hubungan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang didasarkan atas asas persamaan derajat saling menguntungkan dan saling menghormati kemudian selanjutnya bagian B terkait mengenai pemberantasan terorisme atau tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas atau di luar pri kemanusiaan negara dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa memandang korbannya siapa apa target dan apa motif pelaku menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai langkah pemberantasan melalui kerjasama regional bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat tentunya berperan secara optimal dalam mengembangkan kerjasama di kawasan khususnya yang terkait dengan kejahatan terorisme dan kejahatan di tas batas lainnya bagian C ini terkait kerjasama regional jadi kerjasama keamanan dalam penanganan terorisme di Asia diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan dengan tetap menghadapankan kepentingan nasional Indonesia yang pada akhirnya akan turut menyongsong kerujudannya suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat antara lain ada komunitas politik amanan kemudian ada komunitas ekonomi dan ada komunitas sosial budaya jadi ketiga komunitas ini saling menguatkan untuk bagaimana mengantisipasi terkait penanggulangan terorisme kemudian bagian D pemberantasan terorisme di Indonesia kita ketahui bersama bahwa dalam upaya memperuntun ratas kejahatan terorisme di Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional atau dasar hukum yang diterapkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme yang memuat berbagai ketentuan dan aturan yang jelas mengenai pemberantasan terorisme bisa dilihat lebih detail langsung di Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme selanjutnya bagian E ada kerjasama regional pemberantasan terorisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kerjasama keamanan dengan negara sahabat sangat penting dan perlu terus ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan kemudian kesetaraan dan penghormatan atas kedolatan setiap negara pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerjasama keamanan dengan sesama negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme dibawa payung konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme yang ditanda tangani pada konvensi tingkat tinggi ASEAN ke-12 di Cebu Filipina tanggal 13 Januari 2017 kemudian masih dalam kerjasama regional pemberantasan terorisme seluruh prinsip yang terkandung dalam konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme antara lain memuat pandangan bahwa teroris tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama jadi sekali lagi bahwa teroris tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama apapun itu kemudian kewarganegaraan peradaban atau kelompok etnis apapun menghormati kedolatan kesetaraan integritas wilayah dan identitas nasional tidak campur tangan urusan dalam negeri menghormati juridiksi wilayahnya adanya bantuan hukum timbal balik ekstradisi serta mengedepankan penyelesaian persilisian secara damai lanjut kerjasama regional pemberantasan terorisme selain itu di dalam konvensi asian ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi jadi terorisme ini juga mengedepatkan ada program rehabilitasi bagi tersangka terorisme perlakuan yang adil dan manusiawi serta penghormatan terhadap hak azasi manusia atau human right dalam proses penanganannya penanganan terorisme mengedepankan rehabilitasi kemudian bagian ek selanjutnya ada pengesahan konvensi asian tentang pemberantasan terorisme agar dapat dilaksanakan di Indonesia konvensi asian ini tentang pemberantasan terorisme perlu mendapatkan payung hukum setingkat undang-undang pengesahan konvensi regional ini kemudian tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang pengesahan asian konvensi on counter terorisme atau konvensi asian mengenai pemberantasan terorisme itu bagian asian konvensi on counter terorisme atau konvensi asian ini mengenai pemberantasan terorisme jadi ini terkait penanggulangan kerjasama regional asian dalam pemberantasan terorisme jadi poin-poin tersebut adalah termasuk kerjasama regional asian dalam pemberantasan terorisme ini materi yang saya sempat bawakan pada kesempatan ini terkait mengenai materi kerjasama regional asian dalam pemberantasan terorisme semoga bisa dipahami bisa menambah asana ilmu pengetahuan mengenai penanggulangan terorisme yang ada di asian jadi hukum internasional juga ini bagaimana menjaga keamanan kondolatan tidak hanya bagi negaranya sendiri tapi mengawarkan negara-negara lain yang masuk dalam kategori negara asian jangan lupa berikan komentar di kolom komentar google classroom dan jangan lupa absin sekian semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami bisa dimengerti memberikan komentar di google classroom saya rasa cukup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh